yang mau ditanami berapa Pak Hermanus yang satu kadang-kadang jaraknya mbak kurang lebih segini-ginilah jaraknya tuh jadi pertanyaannya tapi mbak terhitung Oh enggak terhitung ya maaf ya saya ini aduh benar ini sini komak kok belum belum udah maaf ya kenapa sini-sini agak sini sini-sini-sini-sini ya silahkan jadi mengapa tadi saya bilang mau ternam apa tadi namanya dulu nama-nama dulu nama-nama dulu namanya singkong kan Oh nama saya nama saya Hermanus Hermanus dari Pak Irman dari gupatin sekadau kacamata Pak Irmanus juga jadi sekadau Oke terus cerita silahkan urusan singkong jadi mengapa saya tadi berkatakan mau nanam singkong karena singkong itu bermacam-macam kegunaannya contoh untuk apa contohnya segala keropok apa mulai dari dulu-dulu kakek moyang orang kita makan singkong juga untuk menghidup buat anak cucunya sampai sekarang juga masih mau makan singkong bahkan bukan hanya kita manusia segala ayam juga mau makannya juga segala maka dari manusia makan singkong ayam juga makan singkong iya mau ya oke di pelat-pelat buang ya mau udah gini-ginikan di hari itu nanti hahaha lucu ya bagus terus jadi jadi Pak Irmanus ini ada berapa hektar tanahnya tadi punya berapa hektar atau berapa meter persegi tanahnya untuk menang singkong maklum kadang-kadang tanah kami sedana yang kadang-kadang sebuah-dua hektar ada satu hektar ya yang bisa untuk menanam singkong yang mau ditanami berapa Pak Irmanus yang satu eh kadang-kadang jaraknya mbak kurang lebih segini-ginilah jaraknya tuh di pertanyaan lebih enggak terhitung Oh enggak terhitung seandainya satu hektar dua ribu dua ribu pokok oke enggak terhitung enggak terhitung makanya oke kalau bertanya saya berarti hasilnya satu musim berapa tahun udah enggak usah ngitung berapa tahun masa juga enggak dihitung enggak enggak tahu kalau saya pernah menanam singkong enggak pernah akan dijual wah wah itu eh di makan sendiri ayah dimakan ya tapi